Intro TKTK Paulus Waterpole maju dalam Pilkada Gubernur Papua memenuhi titik terang. Hal ini ditandai dengan pengambilan formulir pendaftaran bakal calon Gubernur Papua oleh tim pemenangan di tujuh partai politik di kota Jayapura pada Senin Siang. Tujuh partai politik yang didatangi yakni Partai Nasdem, Hanura, PDI Perjuangan, Perido, Gerindra, PKS, dan PSI. Anggota tim pemenangan Paulus Waterpole mengatakan pengambilan formulir pendaftaran bakal calon Gubernur ini sebagai komitmen Paulus Waterpole untuk maju dalam Pilkup Papua. Hari ini kita sudah melakukan pengambilan formulir dua kota Paulus Waterpole yang akan siang, berlagak, dan berkontifasi di Pilkada Papua. Ada beberapa partai yang kita sudah ambil. Yang pertama, di Partai Nasdem, Marki Hanura, Partai Cerindo, PSI, TKS, dan Gerindra. Ambil hal ini, sudah kita sudah ambil. Hingga rencana jadwal yang biasa kita akan melakukan pengembalian formulir pendaftaran kepada calon Gubernur Papua prioritas 2024-2022. Rencananya pengambilan formulir pendaftaran akan dilakukan langsung oleh Paulus Waterpole pada selasa siang. Fidi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua